Jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa aksi mendukung Palestina juga digelar di berbagai daerah hari ini. Di Surakarta, demonstrasi diwarnai pembubaran paksa oleh polisi. Sementara di Purwakarta, masa pendukung Palestina menggelar Long March berkeliling kota. Aksi saling dorong terjadi antara aparat kepolisian dan massa yang berkumpul di Bundaran Geladak, Jalan Selamat Riyadi, Solo, Jawa Tengah. Ketegangan berawal saat polisi menghentikan orasi di atas mobil komando. Akibatnya, aparat polresta Solo terpaksa membubarkan massa, lantaran jumlah massa tak sesuai dengan izin yang diajukan, sehingga berpotensi menularkan COVID-19. Pemberitahuan yang setiap polri terkait dengan aksi kongres pada siang hari ini, itu korlak menyampaikan hanya 80 orang. Kepi rakan-rakan semua tadi melihat semua, hampir 600 massa yang terlibat atau dilibatkan dalam aksi imras pada siang hari ini. Secara protokol kesehatan, secara protokol kesehatan terkait dengan berpungun atau tidak jaga jarang, ini sangat terawan sekali. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, aksi dukung Palestina digelar ratusan umat Islam dari berbagai ormas. Selain melakukan long march keliling kota Purwakarta, massa juga melakukan penggalangan dana untuk Palestina. Sebagai bentuk kecaman, massa juga menginjak-injak bendera Israel. Aksi serupa juga digelar di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Ratusan massa long march dengan membawa berbagai atribut sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Para pengunjuk rasa juga menyempatkan berdoa bersama agar keadaan di Palestina segera aman dan kondusif. Tim Liputan Ainews melaporkan.